Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel Tuku Gusto Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga baik-baik dan sehat-sehat saja ya Dan bagaimana dengan alur cerita The Silence? Semoga bermanfaat dan menghibur teman-teman dimanapun berada Kali ini, saya akan kembali bercerita tentang sebuah film yang lagi-lagi Bertemakan Antariksa dan Bencana Berjudul Geostorm Adalah sebuah film bencana fiksi ilmiah Amerika Yang rilis di tahun 2017 Garapan sutradara Dean Devlin Dengan naskahnya yang juga ditulis oleh Dean Devlin Dibantu Paul Giot Film yang berdurasi 109 menit ini Dibintangi oleh Gerard Butler, Jim Sturgis, Ed Harris, dan Abby Cornish Berkisah tentang sebuah alat ciptaan manusia yang paling canggih dalam sejarah Dengan kemampuan yang dapat menyelamatkan dunia dari bencana Namun sekelompok orang jahat berusaha memanfaatkan alat itu Dengan tujuan sebaliknya yaitu mendatangkan kiamat Baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya Film dimulai dengan sebuah kejadian yang diceritakan oleh seorang gadis kecil Bernama Hana Sebelumnya, semua orang telah diperingatkan tentang cuaca ekstrim Yaitu meningkatnya suhu, perubahan pola samudera, dan mencairnya lapisan es Namun tidak ada yang menghiraukannya Tidak ada yang memahami apa itu cuaca ekstrim Hingga di tahun 2019, berbagai macam bencana Melanda hampir di seluruh belahan dunia Bade topan, tornado, kekeringan, banjir Semua itu memberikan gelombang kehancuran pada planet kita Tidak hanya kota-kota kecil, ataupun pesisir, bencana, bahkan melenyapkan seluruh kota The East River mampu menenggelamkan tepi kota Manhattan Sedangkan di Madrid, gelombang panas atau heat waves membunuh 2 juta jiwa Hanya dalam kurun waktu sehari Umat manusia sadar bahwa mereka telah berada di ambang kepunahan Tidak ada satu negara pun yang mampu menyelesaikan masalah ini sendiri Oleh karena itu, seluruh dunia bersatu Bahu-membahu 17 ilmuwan dari 17 negara dipimpin oleh Amerika dan China Mewakili seluruh umat manusia Berhasil menemukan cara untuk menghentikan badai Dengan jaringan dari ribuan satelit Masing-masing menyebarkan penangkal yang dirancang melawan elemen dasar cuaca Yaitu panas, tekanan udara, dan air Semua diawasi dari International Climate Space Station Disingkat ICSS Atau disebut juga dengan Dutch Boy Sebuah nama yang diambil berdasarkan dari cerita tentang seorang anak Yang menutup bendungan bocor dengan jarinya Benda itu dibangun oleh sebuah tim yang dipimpin Oleh seorang pria yang merupakan ayah Hanah Bernama Jake Jacob Lawson atau lebih akrab dipanggil Jake Menghadiri sebuah sidang di Washington DC Yang dipimpin oleh Senator Thomas Sebagai ahli cuaca dan kepala koordinator ICSS Jake telah melakukan pelanggaran Yaitu mengaktifkan sekaligus mengoperasikan Dutch Boy Untuk menetralisir badai topan Yang melanda wilayah Asia Tenggara dan Atlantik Utara Tanpa izin dari komite pengawas Atas tindakannya itu, Jake mendapatkan teguran keras Dan sebagian krunya akan diganti oleh orang-orang baru yang lebih disiplin Jake mengakui kesalahannya Walaupun sebenarnya dia berniat untuk menyelamatkan penduduk Shanghai Namun pria itu tetap menolak mengganti krunya Oleh karena itu mau tidak mau Sang adik bernama Max Yang telah diangkat sebagai kepala Dutch Boy seminggu yang lalu Terpaksa memecat Jake Tiga tahun kemudian setelah ditinggalkan Jake Terjadi sebuah bencana yang benar-benar mengejutkan Tim PBB yang ditempatkan di Afganistan Menemukan sebuah desa yang berada di tengah-tengah gurun Registan Membeku Bahkan para penduduknya tidak sempat menyelamatkan diri Karena suhu tiba-tiba saja menurun secara drastis Beberapa kru yang berada di ICSS telah melakukan pemeriksaan Namun sangat disayangkan Mahmoud seorang kru berkebangsaan India Mengalami kecelakaan tragis Yang menyebabkannya tewas Setelah menemukan masalah pada satelit cuaca Afganistan Menanggapi laporan tersebut Presiden Palma mengadakan terapat darurat bersama para menteri Dan penasehat termasuk Max Lawson Sang pemimpin Dutch Boy Tidak ada yang bisa dilakukan selain mempercayakan masalah ini Kepada kru ICSS Tapi Presiden Palma juga memerintahkan Max Untuk mengirimkan satu orang sebagai perwakilan Yang akan melaporkan semua perkembangannya Dalam hal ini Dekem menginginkan Max untuk merekrut Jake Karena hanya dialah yang paling mengenal Dutch Boy Beserta para krunya Tidak mudah mengajak Jake untuk kembali bergabung Akibat dari pemecatan tiga tahun lalu Jake tidak hanya kehilangan pekerjaan Namun juga kehilangan rumah dan keluarganya Kini pria itu tinggal sendiri di sebuah gubuk di daerah Pantai Cocoa, Florida Hanya sesekali putrinya Hana mengunjunginya ketika liburan sekolah Sangat disayangkan Jake sudah tidak ingin lagi mendengar kabar apapun tentang Dutch Boy Tapi walaupun demikian Max tahu bahwa semua itu hanyalah kebohongan Karena selain Hana dan klub sepak bola favoritnya Dutch Boy merupakan hal yang penting bagi Jake Merasa sudah terpojok Jake tidak mempunyai alasan lagi untuk berkelit Akhirnya dia menerima tawaran dari sang adik Untuk kembali bergabung dengan syarat Jake tidak akan menerima perintah apapun dari Max Tak hanya di Afganistan, di Hong Kong Bencana aneh juga terjadi Kali ini suhu tiba-tiba meningkat secara drastis Hingga menyebabkan tornado api Yang meruntuhkan gedung-gedung Media memberitakan bahwa telah terjadi kebocoran gas Namun Jake dan Hana meyakini bahwa bencana tersebut Akibat dari kerusakan Dutch Boy Hari itu Jake mengirimkan Hana kembali ke ibunya Karena dia akan segera berangkat ke ICSS Terlihat Hana begitu khawatir Dengan kepergian sang ayah Apalagi gadis itu mengetahui Bahwa saat ini Dutch Boy sedang mengalami masalah Namun Jake mencoba meyakinkan Hana Bahwa dia akan kembali dengan selamat Setelah memperbaiki Dutch Boy Beberapa waktu kemudian Jake menuju ke ICSS Dengan menggunakan penerbangan eksklusif Pria itu terlihat sangat antusias Karena bisa kembali berada di Dutch Boy Setibanya di sana Jake disambut oleh seorang wanita Bernama Uth Fassbinder Jake mengenalnya sebagai seorang ahli termosfer Tiga tahun lalu Tapi kini wanita itu telah diangkat menjadi kepala ilmuwan Baru saja tiba di sana Jake telah merasakan ada yang tidak beres Bukan bermaksud menyinggung Tapi kini Dutch Boy dinilai kurang mendapatkan perawatan Selanjutnya Jake diperkenalkan dengan para ilmuwan Yang akan menjadi timnya Mereka adalah Adisa bagian struktur Duncan bagian sistem analis Hernandez bagian robotiks Dan Duset bagian komunikasi keamanan Empat orang ilmuwan itu sangat terkejut ketika mengetahui Bahwa yang ada di hadapan mereka adalah sang legenda yang membangun Dutch Boy Jake menjelaskan bahwa mereka punya banyak waktu untuk merasa kagum dan sebagainya Namun yang terpenting saat ini adalah menyelidiki tiga kasus Yaitu Afganistan, kecelakaan Makhmud, dan juga bencana Hong Kong Yang mana banyak orang mengira bahwa itu adalah kebocoran gas Jenis satelit yang bermasalah di Afganistan yaitu tipe SR-22 Karena tidak menemukan catatan yang menjelaskan kerusakannya Akhirnya Jake meminta seluruh SR-22 ditarik untuk diperiksa Sementara itu di Hong Kong, tepatnya di kantor Klimat Pacific Division Chen Long, yang merupakan kepala divisi juga mencurigai Bahwa peristiwa kebocoran gas disebabkan oleh Dutch Boy Namun anehnya, pria itu sama sekali tidak bisa memeriksa histori pada satelit Hong Kong Ternyata kejadian yang sama juga terjadi pada alat holoframe MAX Menurut Cheng, ada sesuatu yang tidak beres pada departemen tempat MAX pekerja Karena yang bisa memblokir akses mereka hanya orang-orang MAX Sepertinya ada yang sedang menyembunyikan kerusakan kritis pada sistem yang berpotensi secara global Jika Dutch Boy mengalami kerusakan besar Maka dia bisa menciptakan bencana dahsyat yang disebut dengan Geostorm Sebuah bencana yang terjadi secara serempak di seluruh dunia Tiba-tiba saja ada sekelompok orang-orang misterius Yang menerobos kantor Cheng dan memeriksa berkas-berkas pada komputer Beruntung Cheng langsung menyadari hal itu dan bersembunyi di sebuah lemari Kesokan paginya secara diam-diam MAX menemui Dana Seorang wanita yang bekerja mengamankan sistem dari cybercrime di kantornya Dan dugaan Cheng benar bahwa ada seseorang yang dengan sengaja memblokir akses MAX Bahkan melakukannya dengan sangat bersih Kembali ke Jake yang tiba-tiba mendapatkan panggilan dari Menteri Dekom Jake diminta melaporkan segala perkembangan kepada MAX Yang mana hal itu tidak sesuai dengan perjanjian mereka Namun persoalan yang lebih penting saat ini Ada seseorang yang menutup akses ke satelit Hong Kong Tepat setelah kejadian musibah kebocoran gas Seolah-olah ingin menutupi sesuatu Jake telah menduga hal ini akan terjadi Oleh karena itu dia telah lebih dulu mengambil tindakan Mengumpulkan seluruh satelit SR-22 Termasuk satelit Hong Kong Sangat disayangkan lagi-lagi terjadi masalah pada sistem Yang mana menyebabkan lengan robotik hilang kendali Sampai-sampai hampir saja menewaskan Jake dan Wood Bersamaan dengan itu Drive SR-22 Hong Kong juga terbakar Sehingga mereka tidak bisa memeriksa historinya Untungnya Dusette menemukan petunjuk lain Yaitu drive yang tertanam pada panel dinding koridor Dimana Makmo tewas Melalui rekaman CCTV Dusette menemukan benda tersebut masih tertancap Di sekitar menara komunikasi Pada awalnya sama sekali tidak terjadi masalah apapun Jake dan Wood berhasil meraih panel tersebut Bahkan mereka bisa langsung melepaskannya Tanpa memerlukan alat bantu Tapi lagi-lagi Secara misterius terjadi masalah pada sistem Yang membuat alat pendorong Jake hilang kendali Dan hampir saja membawanya ke ruang hampah Akhirnya demi keselamatan Jake terpaksa melepaskan panel Yang ada di tangannya Serta mematikan sistem pendorong Wood terlihat sangat kecewa Atas kegagalan mereka Tapi seketika kekecewaan itu hilang Karena secara diam-diam Jake telah berhasil mengambil drive dari panel tersebut Jake menyembunyikannya dari anggota tim Karena sejak tadi dia merasa ada yang ingin membunuhnya Kamu tidak mengenali anggota timmu Kamu hanya berpikir bahwa mengenal mereka Dan benar saja Tidak ada kerusakan apapun di ICSS Kecelakaan yang menimpa makmut Sudah diatur sedemikian rupa Dan riwayatnya telah dibersihkan Di Washington DC Tepatnya di sebuah cafe Max yang ditemani oleh kekasihnya Sarah Terlihat begitu cemas Dia sedang menantikan kedatangan Cheng Karena sebelumnya mereka telah melakukan percakapan Yang ditelepon Yang mana Cheng saat ini sedang berada di DC Untuk memberitahukan informasi penting Sangat disayangkan Seorang pria misterius dengan sengaja mendorongnya ke tengah jalan Sehingga terjadi kecelakaan Sebelum kematiannya Cheng sempat beberapa kali menyebutkan sebuah nama Yaitu Zeus Yang mana kemungkinan ada kaitannya dengan projek rahasia pemerintah Beberapa waktu kemudian Jake menghubungi Max melalui transmisi satelit Max terlihat agak kesal Karena Jake menghubunginya hanya untuk meminta maaf Yang mana Di waktu yang sangat tidak tepat Kemudian Jake menceritakan sebuah kenangan masa lalu Ketika mereka berdua pergi memancing Bersama sang ayah Ternyata cerita itu adalah sebuah kode rahasia Di antara mereka berdua Dan setelah membawa rekamannya ke dana Max mendapatkan sebuah pesan Bahwa bukti dari tindakan sabotase Dutch Boy ada di level tertinggi pemerintah Oleh karena itu Jangan pernah percaya kepada siapapun Hal ini sangat sulit diterima Namun mereka harus menemukan bukti-bukti tersebut Mulai dari berkas-berkas projek Zeus Sangat disayangkan berkas tersebut milik gedung putih Yang mana terenkripsi ganda Dan membutuhkan data-data khusus untuk membukanya Satu-satunya harapan mereka adalah kekasih Max Yaitu Sarah Seorang ejen pengawal Presiden Palma Meski awalnya menolak karena terikat sumpah Tapi demi kepentingan negara Akhirnya Sarah setuju Membantu Max dan Dana Selain mengetahui panel yang menancap di menara komunikasi Duset juga berada di loker tepat sebelum kematian Mahmoud Selama ini dia diam Dan menunggu Siapa yang akan melihat rekaman CCTV Dan mencari berkas-berkas Yang diamankan oleh insinyur India itu Duset juga menunjuk loker tempat Mahmoud menyimpan berkas rahasianya Dan ketika Jake dan Wood memeriksa holoframe tersebut Terdapat virus yang ditanam ke dalam sistem Dutch Boy Hal yang berhubungan juga ditemukan Max, Dana, dan Sarah Ternyata setelah berhasil membuka berkas Project Zeus Mereka menemukan puluhan ribu skenario bencana Dan yang lebih mengejutkan lagi Bencana yang terjadi di Afganistan dan Hong Kong Juga terdapat di dalam daftar skenario Cheng dibunuh karena mengetahui hal ini Seseorang sedang berusaha membuat Dutch Boy menjadi senjata Untuk mendatangkan Geostorm Dalam pertemuan virtual selanjutnya Yang mana kali ini telah diamankan oleh Dana Jake dan Max saling menjelaskan Apa yang mereka temukan Untuk bisa membersihkan seluruh virus Mereka harus merestart Dutch Boy Namun hal itu tidak akan mudah Karena yang memegang kode pengamannya adalah Presiden Palma Yang kemungkinan adalah dalang dibalik semua ini Walaupun motifnya masih abu-abu Tapi mungkin saja Palma menginginkan Dutch Boy terus dikuasai Amerika Dan mungkin itulah yang menjadi alasan pemerintah Melimpahkan semua kesalahan kepada seluruh kru internasional Selagi Max menjalankan rencananya terhadap Presiden Di ICSS Para kru mendeteksi Sekitar 200 satelit telah terjangkit oleh virus Akibatnya terjadi hujan es di Tokyo, Jepang Sedangkan di Rio de Janeiro, Brazil Seketika cuaca menjadi dingin Hingga membekukan air laut Dan orang-orang yang berada di tepi pantai Jake harus cepat mengambil keputusan Rasanya tidak mungkin untuk mematikan Dan mengganti 200 satelit yang rusak Oleh karena itu dia meminta krunya Untuk langsung mengirimkan satelit pengganti Agar menghantam satelit yang terjangkit virus Dan menghancurkannya Cara itu pun berhasil menghentikan bencana di Brazil Namun masih ada 199 satelit lagi Yang harus dihancurkan Tiba-tiba saja muncul sebuah notifikasi pada layar Yang menyampaikan bahwa 90 menit lagi Geostorm akan dimulai Dan yang lebih parahnya lagi ICSS secara otomatis Mengaktifkan mode penghancuran diri Sehingga Jake harus memerintahkan evakuasi Seluruh kru berada di sana kecuali Duncan Akhirnya di sini Jake dan Uth Menyadari bahwa Duncan lah Yang paling memungkinkan Untuk menanamkan virus tersebut Karena dialah yang bertugas di bagian sistem Jake langsung menemui Duncan Dan menghajarnya Pria itu sama sekali tidak menyangka Hanya demi uang Duncan rela menghancurkan planetnya sendiri Bahkan Jake tidak mengerti Mau diapakan uang itu Jika nantinya dunia telah berakhir Sebuah jawaban yang mengejutkan dari Duncan Selain kekayaan Tujuan lainnya adalah menikmati kehancuran dunia Terjadi pertarungan sengit Antara Jake dan Duncan Hingga Jake berhasil menembakkan pistol Duncan Ke arah jendela Kemudian Jake melarikan diri Mengunci ruangan itu Dan akhirnya Duncan terdorong ke ruang hampa Sementara itu di Marksley Arena Orlando, Florida Untuk dapat ikut dengan rombongan presiden Max terpaksa berbohong Tentang ayahnya yang ingin menghadiri Acara kampanye Palma Namun Dekem Yang telah lama mengenal Max Mengetahui kebohongan tersebut Sehingga Max mau tidak mau Menceritakan rencana rahasianya Dengan semua bukti-bukti yang dijelaskan oleh Max Dekem setuju Untuk membantu Max Meyakinkan presiden Tapi ternyata itu hanyalah sebuah tipuan Max digiring ke dalam jebakan Dan hampir saja Tewas tertembak oleh Dekem Max langsung melarikan diri Menemui Sarah Untuk melaporkan hal itu Dan ternyata Orlando merupakan salah satu Sasaran bencana Karena Dekem Berniat menahan presiden di sana Jika Dekem berada di balik semua ini Sudah pasti ada beberapa Ejen pengawal presiden yang berkhianat Oleh karena itu Sarah langsung menjalankan protokol pengamanan Sebagai pengalihan Untuk menculik presiden Di dalam mobil Max menjelaskan Semua rencana Dekem ke Palma Mulai dari memusnahkan Semua musuh-musuh Amerika Hingga pejabat-pejabat Yang menjadi saingannya Demi merebut kekuasaan Tak lama kemudian Apa yang dikatakan oleh Max terbukti Terjadi badai petir dahsyat di Orlando Yang meledakan Stadion Moxley Arena Aksi kejar-kejaran pun Tak bisa dihindari Di sini Sarah menunjukkan Kemampuannya sebagai Ejen profesional Dia berhasil menyingkirkan Seluruh anak buah Dekem Yang berusaha Membunuh presiden Sementara itu Hannah yang tinggal bersama ibunya Di Atlanta Merasa cemas Dengan kondisi sang ayah Setelah menyaksikan Sebuah pemberitaan Tentang ledakan di ICSS Dia berharap Sang ayah bisa menepati janjinya Untuk kembali ke bumi Dengan selamat Kembali keluar angkasa Tanpa kendali Satelit-satelit Terus mendatangkan bencana Terjadi tornado di Mumbai Hitwave di Moskow Dan mega tsunami di Dubai Seluruh kru telah meninggalkan ICSS termasuk Uth Tapi sebelumnya Ketika mengucapkan salam perpisahan Wanita itu sempat menitipkan Holoframe miliknya Kepada Jake yang berguna Untuk merebut sistem Dutch Boy Dekam yang telah berhasil Keluar dari badai petir Bersiap bersama anak buahnya Untuk meledakkan mobil Yang ditumpangi presiden Sarah yang ternyata lebih cerdas Sudah memperkirakan hal itu Tiba-tiba saja Dia muncul dari belakang Dekam Dan berhasil menangkapnya Dekam menjelaskan Bahwa seluruh tindakan Yang dilakukannya Demi negara Tujuannya adalah Berperan sebagai Tuhan Dengan mengendalikan Dutch Boy Dan menyapu bersih Seluruh negara-negara maju Sehingga nantinya Amerika Bisa kembali menjadi negara adidaya Seperti dahulu kalah Sebagai orang yang sangat Menghormati Dekam Max sangat kecewa Mendengar hal itu Akhirnya Dia melampiaskan kekecewaannya Dengan mendaratkan Sebuah pukulan keras Ke wajah Dekam Beberapa waktu kemudian Presiden Max dan juga Sarah Tiba di Spaceport Kennedy Menurut laporan Seluruh kru ICSS Berhasil melarikan diri Yang tertinggal di sana Hanya Jake Karena Dutch Boy Harus diribut Secara manual Presiden telah Memasukkan kode pengamannya Dia juga mengucapkan Terima kasih Atas segala usaha Dan pengorbanan Yang Jake lakukan selama ini Tidak ada cara Untuk menghentikan mode Penghancuran diri Jake mengucapkan Salam perpisahan Kepada Max Selain itu Dia juga meminta Max Untuk menjaga Hannah Jika memang nanti Dirinya tidak selamat Di sisa waktu 5 menit Kondisi ICSS pun Semakin kacau Kini gravitasi Telah sepenuhnya hilang Dan juga terjadi Kebocoran udara Yang mengharuskan Jake Menggunakan kostum astronot Di tengah kebingungannya Tiba-tiba saja Wood muncul Ternyata wanita itu Tidak pergi bersama kru lain Karena sudah menganggap ICSS sebagai rumahnya Berkat bantuan Wood Jake berhasil Meribut Dutch Boy Dan menghindarkan dunia Dari kehancuran Kini mereka harus mencari cara Untuk menyelamatkan diri Karena ICSS akan Segera meledak Beruntung di saat terakhir Jake dan Wood Menemukan sebuah kapsul Mereka berdua pun Segera berlindung Di dalam kapsul tersebut Hingga akhirnya Hernandez yang berada Di pesawat ulang alik Menjemput mereka Akhirnya film pun ditutup Dengan meredahnya Bencana yang terjadi Di seluruh dunia Di Kennedy Pesawat yang ditumpangi Jake berhasil Mendarat dengan selamat Jake dan Max Sangat bersyukur Akhirnya mereka Bisa kembali berkumpul Dan juga beberapa Kalimat penutup dari Hana Kita tidak bisa Merubah masa lalu Yang bisa dilakukan Hanyalah menghadapi Masa depan 6 bulan kemudian NASA mulai memperbaiki Satelit-satelit yang rusak Selagi ICSS Dibangun kembali Kini satelit itu Milik seluruh umat manusia Yang bersatu Di planet yang sama Akankah manusia dapat Terus bertahan Dalam menghadapi Kepunahan Dan Tamat Bagaimana dengan Alur ceritanya? Apakah menarik? Mari kita masuk Ke segmen penjelasan Bagi saya memang Dutch Boy memiliki Daya tarik tersendiri Apalagi dari Segi sains Sayangnya Semua teknologi Super canggih Yang diklaim Sebagai tangan Tuhan itu Diciptakan di tahun 2019 Sampai dengan 2020 Yang mana untuk Mencapainya Amat sangat Mustahil Apalagi kita masih Menggunakan minyak bumi Sebagai bahan bakar Mungkin dari teman-teman Ada yang tidak menyangka Bahwa Dekam lah Yang menjadi dalang Dari seluruh bencana Semua karena ambisinya Menjadikan kembali Amerika Sebagai negara adidaya Bukannya bank Yang memberikan pinjaman Kepada negara-negara lain Bagi saya sendiri Sejak rapat keamanan Yang diadakan presiden Saya sudah menaruh Kecurigaan kepada Dekam Karena begitu Dr. Jennings Mengusulkan untuk Menonaktifkan Dutch Boy Sementara waktu Dekam langsung Mendebatnya dengan keras Dengan alasan Demi kebutuhan kampanye Bisa dibayangkan Di saat 300 nyawa Orang melayang Bapak yang satu ini Masih memikirkan kampanye Mungkin yang dilakukan Jake Di awal film Yaitu mengoperasikan Dutch Boy Memang sebuah pelanggaran Namun menurut saya Pelanggaran tersebut Sama sekali tidak merugikan Malah menyelamatkan Penduduk Shanghai Dari bencana badai topan Lantas mengapa Jake Sampai dipecat Dan krunya diganti bank Saya rasa bahwa Semua itu adalah Skenario Dekam Yaitu bekerjasama Dengan senator Untuk memberhentikan Jake Dan menggantinya Dengan Max Yang sama sekali Tidak mengerti Tentang sistem Dutch Boy Dalam filmnya sendiri Ketika membuka sidang Dengan arogannya Senator Thomas Mengklaim bahwa Dutch Boy adalah Milik Amerika Padahal sebenarnya Kita tahu 17 negara maju Telah bersatu Mengirimkan ilmuwan terbaik mereka Demi membangun Dutch Boy Lalu Dekam juga mengirimkan Orang-orang baru Sebagai pengganti Anak buah Jake Yang mana saat itu Dia bisa menempatkan Duncan Di bagian sistem Sekaligus Pembawa virus Setelah 3 tahun Tanpa pengawasan Duncan telah berhasil Menanamkan virus tersebut Ke sistem Serta Dekam juga Sudah menyiapkan Skenario Project Zeus Kemudian Dekam Sengaja merekrut kembali Jake Untuk dijadikan kami hitam Karena memiliki Latar belakang yang tidak baik Dengan para elit politik Sungguh licik bukan? Bagaimana menurut kalian? Sebenarnya tidak banyak Yang bisa saya jelaskan Di film ini Karena ceritanya juga Tidak terlalu berat Sangat disayangkan Poster filmnya sendiri Tidak pernah terjadi Di dalam film Karena seperti yang kita tahu Bahwa karakter Jake Lebih banyak berada Di space station Geostorm Sebenarnya mulai dikerjakan Pada musim gugur Tahun 2014 Dan rencananya Akan dirilis Pada Oktober 2016 Tapi ketika potongan filmnya Ditampilkan di tahun 2015 Geostorm Sama sekali tidak menarik Minat penonton Dan akhirnya Mereka melakukan syuting ulang Oleh karena itu Mungkin ada teman-teman Yang menyadari Beberapa tampilan Berbeda dari Gerard Butler Terkadang dia tampil Dengan tubuh kekar Tapi ada juga Beberapa scene Yang terlihat lebih kurus Namun sayang Seribu sayang Walaupun sudah mengeluarkan Dana lagi Sekitar 15 juta dolar Tetap saja Film bencana yang satu ini Dinilai kurang menarik Pada intinya Film ini Mengajarkan kita Bahwa Berbahaya Tidaknya sebuah benda Tergantung dari siapa Yang memegangnya Jika orang baik yang memegangnya Tentu Benda itu akan menjadi berguna Tapi jika orang jahat yang memegangnya Miscaya benda itu akan membawa malapetaka Saya hanya mengemukakan pendapat yang bisa menjadi bahan pertimbangan Atau pemikiran kalian Dalam memahami film Tidak ada yang mengetahui Benar atau salahnya Selain sutradara Dan penulis naskah Oleh karena itu Saya mohon maaf Jika memang ada kesalahan Dari informasi yang saya sampaikan Dan juga Bagi teman-teman Yang punya teori tentang film ini Ataupun ingin berdiskusi Atau mungkin juga teman-teman Punya referensi film lain Untuk kita review Silahkan tuliskan di kolom komentar Atau bisa DM ke Instagram saya Di Insya Allah Pasti akan saya baca Mari kita jadikan Kolom komentar Sebagai sarana Penambah wawasan Dan menciptakan jalinan persaudaraan Bukan malah menjadikannya Sebagai tempat pembulian Sehingga menciptakan permusuhan Terima kasih semuanya Sekian dulu video kali ini Dan jangan lupa Untuk dukung terus channel ini Dengan cara share, like, dan subscribe Karena dukungan dari kalian Sangat berharga bagi saya Demi perkembangan channel ini Saya Gusto Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya